Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video Ahmad Imam channel kali ini Saya ingin menginformasikan bahwa pada hari ini Yaitu tanggal 1 November Itu akan dibukanya pemilihan formasi untuk tahap 2 Dan apa saja yang akan dibahas pada video kali ini Yaitu siapa saja yang berhak untuk mengikuti Seleksi tahap 2 dan bagaimana mekanisme dalam mengikuti seleksi tahap 2 Di pengumuman lolongan disini tertulis Untuk kebutuhan formasi CPNS PPPK Guru dan PPPK Non-Guru Itu mulai diumumkan sesuai tanggal yang tertera Yaitu pada surat edaran Dan pendaftaran akan dibuka pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Sebelum saya menginformasikannya lebih lanjut Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Untuk PPPK Guru tahap 2 Sesuai jadwal yang beredar Yaitu dimulai pada hari Senin hari ini Yaitu tanggal 1 November 2021 Dan beberapa tahapan disulat edaran pun sudah dijelaskan Sehingga untuk pengumuman dan pemilihan formasi tahap 2 Yaitu dimulai dari tanggal 1 hingga 4 November 2021 Nah siapa saja yang berhasil Peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 2 Yaitu ada 4 kelompok Yang pertama yaitu guru non-ASN Yang mengajar di satuan pendidikan yang diselanggarakan oleh instansi daerah Dan terdaftar sebagai guru di dapodik yang tidak lulus seleksi pada kompetensi 1 kemarin Lalu yaitu tenaga honorer X kategori 2 Sesuai database tenaga honorer badan kepegawaian negara yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 Lalu yang ketiga yaitu yang berhak ikut adalah guru swasta Yang mengajar di satuan pendidikan yang diselanggarakan oleh masyarakat Dan terdaftar sebagai guru di dapodik Lalu yang keempat yaitu yang bisa ikut di tahap 2 adalah lulusan pendidikan profesi guru Yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru kem Digbut Ristek Lantas bagaimana mekanisme seleksi pada tahap 2 Yang pertama peserta mendaftarkan formasi melalui SSJSN.bkn.go.id Sebagai bukti mengikuti ujian PPBK Guru 2021 tahap 2 Lalu yang kedua peserta boleh memilih sekolah lain dan bukan sekolah sendiri tetapi masih dalam satu daerah kewenangan Dan yang ketiga itu peserta akan memperoleh lokasi dan jadwal ujian setelah melakukan pendaftaran Dan yang keempat peserta melakukan cetak kartu peserta ujian Jika yang dipilih mata pelajaran dan jenjang yang sama Maka nilai yang sudah diperoleh pada ujian pertama tahap 1 kemarin Itu yang sudah melibihi ambang batas itu masih bisa digunakan Dan bagaimana cara mendaftarnya? Pendaftaran dan pemilihan formasi hanya melalui SSJSN di link yang sudah tersedia Dan Ibu Nunuk Suryani mengungkapkan prosesnya sama persis seperti pada seleksi tahap 1 Ibu Nunuk menyarankan kalau ingin passing grade tahap 1 masih diperhitungkan Maka ambil formasi dan kelas jabatan yang sama seperti di awal Yaitu pada tahap 1 ketika pindah formasi dan kelas jabatan berbeda Otomatis passing grade hasil tes PPPK tahap 1 tidak diperhitungkan lagi Sehingga bagi guru honorer yang sudah puas dengan hasil tahap 1 Boleh tidak ikut tes lagi tetapi harus tetap mendaftar di tahap 2 ini Agar namanya tetap tercatat sebagai peserta tes PPPK guru tahap 2 Bagi peserta yang belum maupun sudah lulus melewati nilai ambang batas Tetapi belum mendapatkan formasi Silahkan daftar lalu memilih formasi lagi di SSJSN BKN Ibu Nunuk juga menyarankan para guru honorer terus belajar mempelajari modul-modul Yang diberikan Kemendikbud Listek dalam program guru belajar mandiri Selain itu juga para guru honorer mengingat kembali materi soal pada tes tahap 1 Sehingga tidak usah ikut bimbel berbayar Yang bisa menolong bapak ibu sendiri adalah diri sendiri Dengan mempersiapkan diri dan berdoa Untuk selesai tahap 2 ini itu terbuka bagi para guru untuk berkompetisi seluruhnya Sehingga seluruh guru honorer baik induk maupun swasta sudah terbuka berkompetisi seluruhnya Dan nilai yang diambil adalah nilai tertinggi Baik guru induk ataupun non-induk Lulusan PPG individu yang memiliki sertifikat guru dan belum mengajar Di seleksi kedua boleh memilih sekolah lain dan bukan sekolah sendiri Tetapi masih dalam satu kewenangan Jadi ini proses tahapan dalam seleksi tahap 2 Semoga video ini dapat bermanfaat untuk bapak ibu semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh